Intro Halo Magentars, selamat datang di channel Magenta Automotive Kawasaki Ninja kini memasuki fase menjadi legenda hidup motorsport di Indonesia Setelah sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 2015, harga Kawasaki Ninja 150RR bekasnya malah melambung tinggi Eksistensi Ninja dimulai dari era motor 2TAK 150cc dimana PT Kawasaki Motor Indonesia menjual Ninja 150RR sebagai motorsport firing Kawasaki Ninja 150RR mengawali kiprahnya pada 1996, tepat pada era keemasan motorsport 2TAK di tanah air Motorsport dengan nama resmi ZX150R itu langsung aduk kencang dengan sesama botol wiring garapan pabrikan lain Macam Suzuki RGR, Hoda NSR, atau Yamaha RZR Di antara keempat model tadi, hanya Ninja 150RR yang sanggup melewati era pergantian milenium dan bertarung dengan motorsport firing bermesina patak Ninja 150RR telah mengabdi hingga 19 tahun dan menorehkan tinta emas bagi Kawasaki di Indonesia Dan inilah, harga Kawasaki Ninja 150RR kalahkan Ninja 250cc versi Magenta Automotive Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Harga Kawasaki Ninja 150RR meroket Kawasaki secara resmi melahiri produksi Ninja 150RR di Indonesia pada Juli 2015 karena mesin 2TAK yang diusung tidak memenuhi standar Euro Tiga Terakhir, PT Kawasaki Motor Indonesia menjual Ninja 150RR di bandel Rp39,9 juta Dan Ninja RR 150 Special Edition harganya Rp40,9 juta Stok sesuai dijual tanpa diskon dan harganya cenderung dinaikkan oleh pihak dealer Karena tingginya peminat peker 2TAK, beberapa dealer resmi Kawasaki sengaja menyimpannya dan menjualnya lebih mahal Harga jualnya naik mulai dari kisaran Rp5 jutaan bahkan ada yang sampai Rp10 jutaan loh Harga unit Ninja 150RR pun ada yang menembus angka Rp50 jutaan dan itu pun laku dibeli Meroketnya harga Kawasaki Ninja 150RR ini karena hukum permintaan dan penawaran Tak heran, karena para pembeli Ninja 150RR rata-rata adalah kalangan pehobi ya Permintaan terhadap motor 2TAK ini sangat tinggi dan tidak sebanding dengan ketersediaan stoknya Ninja 2TAK jadi motor idaman anak muda yang suka dengan kecepatan Motor ini punya desain yang keren, kencang, mudah untuk dimodifikasi Terang saja, motor ini menjadi favorit speed lovers karena larinya yang kencang dan karakternya nurut apa maunya pengendara Ninja 150RR mampu mencapai tenaga maksimum 21 kW pada putaran 11.000 RPM Serta torsi 20NM pada putaran 9.000 RPM Bagaimana? Apakah powernya incaran kalian banget magenters? Pensiunya Kawasaki Ninja 150RR Pabrikan kendaraan bermotor harus mematuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 slash 2012 tentang perubahan atas PMLH No. 10 slash 2012 Tentang baku emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 Peraturan itu mewajibkan seluruh sepeda motor yang dipasarkan ke Indonesia punya standar emisi Euro 3 Peraturan ini efektif berlaku mulai Agustus 2015 Sementara itu, model-model sepeda motor Kawasaki bermesin 2TAK masih menggunakan standar emisi Euro 2 Termasuk Kawasaki Ninja 150RR Demi mengikuti peraturan pemerintah tentang emisi gas buang Motor modern saat ini diharuskan untuk memakai teknologi empatak dan ditambah injeksi Nah, bagaimana nih menurut kalian magenters? Kawasaki Ninja 150RR harganya naik hingga 10 juta Alasan itulah yang membuat motor Kawasaki Ninja 150RR harus pensiun Karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Namun, kita harus standing of fashion kepada Ninja 150 series karena punahnya belakangan Di saat para pesaing sudah rontok di gerus perkembangan zaman Ninja 150 masih sanggup bertahan hingga 2015 Sebagai informasi, Yamaha Indonesia mempensiunkan RX-ing di tahun 2009 Karena tidak mampu menembus standar Euro 2 Fitur Super K IPS atau Kawasaki Integrated Power Valve System Dan HSAS atau High Performance Secondary Air System Generasi Ninja RR menjadi andalan untuk membersihkan emisi gas buang Dan meningkatkan tenaga Harga Kawasaki Ninja 150RR bekas tetap perkasa Ninja 150RR menjadi kuda besi yang banyak peminatnya di kelas motorsport Hadirnya fitur Super K IPS pada mesin membuat 150RR teknologi lebih maju dibandingkan motor lain sekelasnya saat itu Status sebagai legenda pada Kawasaki Ninja 2 tak membuat banderil harga barunya di penghujung 2015 Tak lagi mengikuti harga resmi Terlebih setelah motor ini berakhir masa produksinya pada 31 Juli 2015 Semakin banyak orang yang mencari untuk jadi koleksi Nah itulah tadi ulasan mengenai calon legenda Harga Kawasaki Ninja 150RR kalahkan Ninja 250 CC Apakah kalian berminat dengan Kawasaki Ninja 150RR tersebut Magenters? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya